Menikapi Pilkada dari Kepulauan Bapak dari Partai Demokrat, apa saja langkah yang Anda dipercayai? Yang pertama, untuk menghadapi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2020, tentunya Partai Demokrat Kabupaten Kepasudu menunggu tahapan Pilkada yang disesuaikan dengan PKP ini. Setelah itu, melalui mekanisme Partai, tentunya kita membuat tahapan internal terkait dengan penjaringan bakal calon, baik itu calon Bupati maupun calon Bupati, calon Wakil Bupati yang nantinya akan kita buka secara resmi kepada putra putri terbaik Kabupaten Kepasudu yang ingin berkontestasi melalui tunian kepala daerah tahun 2020 menatang. Seperti tahun yang lalu, Partai Demokrat juga membuat peluang semua-semua-semua baik kepada KD Kepulauan Demokrat maupun kepada masyarakat kita umum untuk yang berpartisipasi, untuk bisa mendaftar sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Masudu Kepulauan 2020-2025. Ada komunikasi juga dengan parton lain, untuk tentu-tentu lain untuk bersama-sama ke KD Kepulauan 2020-2025? Untuk sementara waktu, belum ada komunikasi dengan parton lain. Tentunya menunggu hasil penetapan calon terpilih, kemudian menunggu proses pelantikan anggota DPRP Kabupaten Bupati Masudu Kepulauan 2020-2025. Kemudian tentunya koalisi akan terbangun ketika ada kamun istri antara partai politik yang akan mengusung pasangan calon. Terlebih, Partai Demokrat tentunya akan mempersiapkan juga hadir-hadir Partai Demokrat yang siap baik untuk calon Bupati maupun calon Wakil Bupati.